Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 Good morning students How are you today? Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabarmu hari ini? Sama-sama menjawab ya Alhamdulillah Great Wonderful Allahu Akbar Nah hari ini kita kembali belajar Mata pelajaran bahasa Inggris Before we start Let's pray together Sebelum mulai pelajaran Yuk kita baca doa dulu Today we are going to continue Our subject last week About Chapter 6 Oops, I am sorry Hari ini kita akan melanjutkan Mata pelajaran pekan lalu Yaitu Bab 6 Oops, I am sorry Oops, saya minta maaf Jadi hari ini kita akan belajar Cara meminta maaf dalam bahasa Inggris Ketika melakukan kesalahan Part B Speaking Bagian B Practice these dialogues Yuk kita berbicara dengan dialog berikut ini The first Nina I am sorry for breaking your ruler I am sorry for breaking your ruler I am sorry for breaking your ruler Saya minta maaf telah mematahkan Penggarismu Pedro That's all right That's all right That's all right Artinya tidak apa-apa The second is Yang kedua adalah Hand draw Sorry for scrolling your book 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 Artinya maaf telah mencoret-coret Fitri Fitri Never mind Never mind Never mind Never mind Artinya tidak masalah Oke, kita lanjut lagi ya The next is Selanjutnya adalah Sylvia I am sorry for dropping your drink Artinya Saya minta maaf telah menjatuhkan minumanmu Reva That's fine That's fine Artinya tidak apa-apa Selanjutnya adalah Novel Sorry for the damaging your toy car 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 Artinya maaf telah merusak Mobil mainanmu Made That's okay That's okay That's okay That's okay Artinya tidak apa-apa Oke, the last is Yang terakhir adalah Salma I am sorry for cutting your ribbon 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 Saya minta maaf telah memotong pitamu Rihanna Never mind Never mind Never mind Never mind Artinya tidak masalah Nah, anda sekalian Itulah tadi pembelajaran kita hari ini Perbanyak latihan Berbicara dan membaca dalam bahasa Inggris Di rumah ya Nah, sebelum mengakhiri pelajaran Mari kita baca doa dulu Doa dimulai Doa selesai Stay health Stay happy Stay at home Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh